Hai assalamualaikum Hai kembali lagi di yunur channel kali ini kita bikin untuk hal sederhana tapi hasil super lezat wajib dicoba ya yaitu cara membuat rujak serut es krim ice nah ini ada empat langkah untuk membuat rujak serut es krim tapi sebelumnya bantu like comment subscribe channel ini ya terima kasih yuk kita mulai nah ini kita siapkan bahan-bahannya ya jadi ada buah itu sesuai selera ada kalau disini saya pakai buah mentimun kedondong bengkoang sama mangga muda ini bahan-bahannya ada cabe rawit kacang kacang tanah sama gula jawa gula merah semuanya di kupas Oh ya disiapkan untuk serutannya juga ya sebenarnya bisa juga dipotong pakai peso tipis-tipis tapi sesuai selera sih cuma saya lebih senang diserut Hai ini udah diserut ya jadi kita tinggal plating terus bumbunya itu dari ulek kalau untuk kacangnya sendiri digorengnya sesuai selera juga ada yang pengen terlalu matang atau setengah matang Hai nih kita taruh bengkoangnya mentimun kalau mentimun biasanya ada yang suka dikupas dulu terus dibuang bijinya nah ini kalau saya senang semuanya jadi dikupas luarnya aja terus ditambahin bijinya kemudian mangga muda nah masukin bumbunya sesuai selera ya Nah kalau es krim sendiri es krimnya saya pakai es krimnya saya pakai es krim ice yang coklat cuman saya tidak eh terlalu beku jadi eh dicairkan terlalu kemudian dimasukkan ke dalam gelas jadi tusukannya bisa dipakai ya buat ngaduk nah sebenarnya kalau untuk es krim sendiri sesuai selera juga bisa dua dua bungkus kalau ini kan saya cuman buat percobaan jadi saya mengambil satu dulu oke tinggal kita aduk gampang banget ya disini untuk membuat cara membuat rujak serut es krim kemudian bisa ditambahkan dengan buah yang lainnya mau lebih kecet lagi tambah lagi kayak tambah kemudian kita aduk oke kalau ini saya bikin hanya pakai gelas ya mungkin kalau untuk jumlah yang banyak untuk satu keluarga bisa untuk disimpan dalam kulkas itu pakai yang es krimnya yang banyak kemudian bisa ditambahkan dengan buah yang lainnya mau lebih kecet lagi tambah lagi kayak tambah asam jawa kalau enggak belimbing wuluh itu lebih seger lagi atau jeruk nipis tuh cuman disini karena saya bahannya yang kurang jadi simple aja yang sederhana sederhana sih nah nih udah bisa dicoba oh enak banget rasanya jadi gampang banget untuk cara membuat rujak serut es krim ice oke terima kasih semoga bermanfaat gampang banget kan cara membuat rujak serut es krim ice wah bisa dimakan dinikmatin bareng keluarga untuk siang hari ya sampai ketemu di video selanjutnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati